Pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan yang tiba di Pelabuhan Sanana oleh Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pasca dikeluarkannya peraturan Menteri Kesehatan yang baru berbeda dan lebih cepat. Sebelum direpisi, setiap penumpang harus menjalani serangkaian pemeriksaan selama 5 hingga 10 menit. Namun saat ini hanya membutuhkan 1-2 menit saja. Kepala Puskesmas Sanana sekaligus Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kepulan Sula, Hilman Masuku mengatakan Pemeriksaan 142 penumpang kapal motor Aksar Saputra 09 dari Manado Ternate bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam dengan tetap mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP seperti pemeriksaan fisik deteksi diri, serta berakhir di komunitas informasi dan edukasi di bawah kendali Ketua Satuan Tugas Idam Buamona Besta Rekan-Rekan dari Rumah Sakit. Sementara peraturan sebelumnya bisa mencapai 2 hingga 3 jam. Kami dari Satuan Tugas dalam hari ini untuk kenanganan para pelaku perjalanan yang menutupi hari ini dan ada pun pelaku perjalanan yang menutupi hari ini dari Manado dan Ternate itu misalnya penumpang misalnya 142 penumpang. Jadi ada pun para penumpang ini ada yang dikategorikan dari pelaku perjalanan dari Manado ada pun yang menutupi hari ini dari Ternate. Sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan yang terbaru jadi ada revisi dengan revisi 5 ini mungkin pemberlakuan pelaku perjalanan ini ada perubahan mungkin dilihat dengan perlakuan yang kemarin dengan sekarang itu ada beda yang kemarin mungkin ada sedikit lama atau sedikit berbeli duit namun dengan adanya revisi atau perubahan 5 ini mungkin ada sedikit pemberlakuan lebih cepat dengan sehingga para penumpang atau pelaku perjalanan ini tidak terlalu lama-lama di ruang tunggu. Terus dengan yang biasanya kita bisa laksanakan 5-10 menit tapi dengan pemberlakuan revisi baru ini mungkin 1-2 menit untuk perorak bisa selesai. Sehingga untuk yang revisi terbaru ini yang dulu yang belum direvisi itu mungkin 1-3 jam bisa kita laksanakan mungkin sekarang ini mungkin 1 jam. Kita bisa selesaikan pelaku perjalanan dengan jumlah penumpang 142 kita bisa selesaikan dalam waktu 1 jam. Nah terus dengan tetap dengan standar operasional konsuluri yang sama yaitu pemeriksaan fisik, deteksi dini ya, pemeriksaan fisik dan berakhir di KG, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi tetap kita dibawa kekendali oleh satuan tugas oleh Pak Petua hari ini Pak Petua Pahim Hambomona dan bersihkan teman-teman dari KG sebagai teman-teman untuk deteksi dini di sektor wisata. Kami dari satuan tugas maupun kami dari petugas penis terkait dengan deteksi dini sebagai pelaku perjalanan. Kami harapan apa yang menjadikan edukasi, yang bisa disosialisasikan di tingkat edukasi mungkin bisa diaplikasikan dalam hal ini karantina mendiri. Mungkin pemberlakuan untuk perubahan revisi ini cuma berlaku 10 hari. Jadi 10 hari itu mungkin bisa dilaksanakan yang baik. Kalau memang tidak ada gejala atau turunan, isolasi pendiri bisa berakhir. Dari Kepulauan Sula, Dino Berita 5 mengabarkan.